Kita masuk ke soal nomor 11, di mana soal nomor 11 sampai 15 itu berkaitan atau menggunakan informasi yang sama. Sebenarnya ini penjelasannya panjang soalnya, maka kita langsung aja ke soalnya supaya kita tahu sebenarnya apa yang ditanya. Karena bisa jadi dari informasi yang sangat panjang ini, kita tidak membutuhkan semua informasinya. Yang ditanya adalah kurva IS yang tepat berdasarkan informasi di atas. Kita mesti tahu ya, ada yang namanya kurva IS atau model IS dan kurva LM. IS itu singkatan dari Investment Saving. Apa yang membedakan antara IS dengan LM? Kurva IS itu menunjukkan perekonomian pada pasar barang atau pasar output seperti itu. Sedangkan LM itu untuk pasar keuang atau money market seperti itu. Yang unik dari IS itu yang membedakan dengan LM adalah pada saat kesimbangan, ketika kurva IS berada pada saat kesimbangan, itu berarti Investment bakal sama dengan Saving. Investment sama dengan National Saving, lebih tepat ya. Karena Saving itu ada Private dan Public Saving. Bagaimana kita bisa mendapatkan informasi kurva IS? Kita asumsikan ini kan dia perekonomian tertutup ya. Tahu dari mana ini kita mengasumsikan perekonomian tertutup karena kita tidak ada informasi ekspor-impor. Jadi ketika tidak ada informasi ekspor-impor, maka kita pada dasarnya sedang mengasumsikan bahwa perekonomiannya itu tertutup. Seperti itu. Nah, berarti pendapatan nasional itu rumusnya bukan C plus I plus G min NX. Karena close economy tidak ada NX, jadi cukup Y sama dengan C plus I plus G. Kita masukin aja informasinya. Kita tahu C adalah 100 ditambah 0,75 YD. Nah, kita tahu bahwa YD, disposable income, itu adalah Y dikurang T. Nah, kita tinggal ganti YD jadi Y min T. Maka Y sama dengan 100 ditambah 0,75 dikali Y min T. Buka kurung, tutup kurung. Nah, itu adalah konsumsinya. Ditambah dengan investasi. Di mana investasi itu adalah 50 dikurang 25R. Yang ini. Nah, kita masukin aja. Ditambah 50 kurang 25R. Ditambah dengan G. Nah, G-nya itu sama dengan teks. Yaitu sebesar 50. Ya, jadi kita masukin G-nya itu adalah 50. Oke. Nah, yaudah informasi yang ada seperti ini, kita ganti T-nya jadi 50. Nah, nanti kita akan dapat nilainya adalah Y sama dengan 162,5. Nah, 162,5 dari mana? Kan ini 100 dikurang 0,75 dikali min 50, itu hasilnya min 37,5. Nah, ditambah 50, tambah 50. Nah, 100 tambah 50, 150. 150 tambah 50, itu 200. 200 kurang 37,5 itu hasilnya adalah 162,5. Nah, jadi Y sama dengan 162,5 ditambah 0,75Y dikurang 25R. Nah, ini kita pindahkan Y itu ke ruas kiri. Jadi, 0,75Y-nya pindah ke kiri. Jadinya Y dikurang 0,75Y. Hasilnya adalah 0,75Y sama dengan 162,5 dikurang 25R. Nah, karena kurva IS itu nantinya menyatakan fungsi dari pendapatan, yang sekaligus juga pengeluaran itu terhadap suku bunga atau interest rate. Kenapa terhadap suku bunga? Karena investment sama dengan saving. Maka, 0,25Y sama dengan 162,5 kurang 25R. Ini diubah menjadi Y sama dengan, ingat aja, supaya jadi Y berarti kan harus dikali 4. Berarti sisi kiri dikali 4, sisi kanan dikali 4. 162,5 x 4 hasilnya 650, sedangkan 25 dikali jadi 100. Maka, jawabannya adalah 650 dikurang 100R. Nah, kita perlu berhati-hati dalam berhitung. Kenapa? Karena ada opsi yang menjebak, yaitu sebesar 650 plus 100R. Nah, di sini juga kalau kita mau lebih lanjut, fungsinya itu hubungan antara pendapatan atau pengeluaran dengan suku bunga itu berbanding terbalik. Jadi, ketika suku bunga meningkat, pendapat pengeluarannya turun, dan begitu pula sebaliknya. Dan itu juga sesuai dengan informasi yang kita ketahui ya tentang kurva investment. Di mana investment itu dipengaruhi oleh suku bunga. Dan kurvanya itu adalah download swapping. Jadi, semakin tinggi suku bunga, investasi akan semakin kecil, begitu pula sebaliknya. Tetapi, kalau berkaca pada soal-soal tahun lalu, itu ada persamaan yang suku bunga dan Y-nya itu berkorelasi positif. Meskipun itu melanggar hukumnya, tetapi hasil perhitungannya memang positif. Jadi, soalnya yang salah sebenarnya. Tetapi, untung ini soalnya jawabannya negatif. Dan teman-teman harus berhati-hati jawabannya karena bisa ketukar. Tapi secara intuisi, teman-teman harus mengetahui kenapa hubungan antara suku bunga dengan Y itu berbanding terbalik. Nah, karena Y itu juga dipengaruhi I, kita tahu bahwa I dan R itu berbanding terbalik. Nah, kenapa suku bunga yang lebih tinggi itu akan membuat investasi lebih kecil? Karena interest rate itu berkaitan dengan resiko. Nah, semakin tinggi resiko, maka investasinya akan semakin kecil. Seperti itu. Karena kalau resiko lebih tinggi, artinya orang-orang yang mau investasi itu lebih sedikit. Kenapa? Karena hanya mereka yang berani untuk mengambil resiko yang berinvestasi. Sedangkan kecenderungan orang itu adalah risk adverse. Berarti semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi resiko, orang-orang yang berinvestasi semakin kecil. Itu menyebabkan nilai investment itu semakin kecil. Jadi, nomor 11 valid. Jawabannya adalah yang B, berdasarkan hasil perhitungan kita.